Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, di Sampono Channel Di video kali ini saya akan kembali sharing tentang tutorial tiktok kepada kalian semua Jadi di tutorial kali ini saya akan membahas tentang shutdown Bennett di akun tiktok Jadi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang menemukan channel ini Jangan lupa support dulu channel ini dengan tekan tombol subscribe Tekan tombol notifikasinya dan tekan tombol like-nya Oke teman-teman kita langsung saja ke videonya Cara mengatasi akun tiktok kalian yang kena shutdown Bennett Jadi sebelum lanjut, cara mengatasi akun tiktok kalian yang kena shutdown Bennett Pernah gak kalian mengalami di video tiktok kalian Untuk view, like, serta komentarnya turun drastis Tetapi sebelum-sebelumnya, video kalian itu banyak mendapatkan view, banyak mendapatkan like Dan banyak mendapatkan komentar Tetapi sekarang view, like, komentarnya turun drastis Kemungkinan akun tiktok kalian kena shutdown Bennett teman-teman Dan disini sebelum mengatasi akun tiktok kalian yang kena shutdown Bennett Kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih penyebabnya akun tiktok kalian kena shutdown Bennett Jadi penyebabnya itu adalah video tiktok kalian ditandai sebagai spam Dan video kalian melanggar hak cipta Serta video kalian melanggar ketentuan dan komunitas yang ada di tiktok Yang terakhir, kalian menggunakan dua akun tiktok dalam satu handphone Jadi itu penyebabnya teman-teman Selanjutnya, ciri-ciri akun tiktok kalian yang kena shutdown Bennett Yang pertama, video-video tiktok kalian tidak muncul di beranda tiktok Yang kedua, video tiktok kalian tidak muncul di kolom pencarian Yang ketiga, nama akun tiktok kalian tidak muncul di kolom pencarian teman-teman Dan yang terakhir, orang lain atau teman kalian susah mencari video-video kalian Jadi itu ciri-ciri akun tiktok yang kena shutdown Bennett teman-teman Jadi, disini untuk cara mengatasi akun tiktok kalian yang kena shutdown Bennett Yang pertama, tidak mengunggah video selama 3 hari sampai dengan 14 hari Itu cara pertama untuk mengatasinya teman-teman Yang kedua, jika kamu menemukan videomu yang melanggar ketentuan atau komunitas panduan di tiktok Segera dihapus video tersebut Yang ketiga, tunggu masa pembatasan shutdown Bennett yang dialami oleh akun kalian Yaitu selama 3 hari sampai dengan 2 minggu Yang keempat, kalian bisa hapus capcah yang ada di aplikasi tiktok kalian Yang terakhir, kalian bisa log out tiktok kalian untuk sementara Setelah 3 hari masa shutdown Bennett akun tiktok kalian Kalian bisa mengupload video di tiktok kalian Dengan ketentuan tidak melanggar aturan atau komunitas yang ada di tiktok lagi teman-teman Dan kalian juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya Yaitu men-follow, meng-like, serta komen dan share video orang lain Dengan catatan tidak boleh berlebihan teman-teman Jadi, seperti itu ya teman-teman Penyebab dan ciri-ciri serta cara mengatasi akun tiktok kalian yang kena shutdown Bennett Jadi, dari beberapa step yang sudah saya sampaikan tadi Itu wajib kalian ketahui Kalau akun kalian kena shutdown Bennett Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian Dari saya sekian, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya